Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat namanya semua Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat Dan semoga semuanya tetap semangat ya hari ini di Rabu pagi ini Semoga semuanya tetap think positively and stay safe and stay healthy juga Berjumpa lagi dengan saya disini di edisi hari ini yaitu Rabu 29 Juni 2022 Atau yang bertepatan dengan 29 Zulkoda 1447 Hijri Yang akan menengah di ruang dengar sahabat Ravada semua ini kurang lebih satu jam ke depan Tapi disini layaknya sendirian yang pastinya kalau udah Rabu pagi kayak gini Kita berjumpa lagi nih di program acara yang selalu dinantikan Yaitu BBR, belajar bareng Ravada Yang disini layak bakal ditemani oleh host kece kita hari ini Yaitu ada Ami dan juga nama sumber yang luar biasa Yaitu Ustadz Muhammad Taslimur Rahman LCMPD Yang sekaligus juga dosen UPB Winantra Sari Dan juga ketua himpunan dari muda Kalimantan Selatan Yang mana disini nanti kita akan belajar bareng ya Mengenai memahami nih Al-Quran melalui pendekatan di dunia stik Jadi pastinya hari ini kita akan banyak belajar Dan tentunya akan banyak memperoleh pengetahuan baru lagi di hari Rabu pagi ini Semoga kami semua disini bisa menghadirkan berbagai macam informasi Yang akan menengar ruang dengar sahabat Ravada pagi ini Jadi tunggu apa lagi nih tanpa kita berpanjang lama Langsung aja kita ke host kita kali ini yaitu Ami Sound on 3, 2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi mendengar sahabat Ravada Jumpa lagi tentunya di 177.7 FM Radio Fakultas Dakuah Radio Pendidikan Informasi Hiburan dan Keislaman Dan kali ini bersama Ami kita udah ada di program acara BBM Belajar bareng Ravada Yang pastinya kita akan menghadirkan topik yang menarik Dan juga naro super yang luar biasa nih Yang pastinya mumpuni di bidangnya nih sahabat Ravada Dan kali ini juga Ami sudah bersama dengan naro super yang luar biasa hebat Yaitu tadi udah di spill juga oleh host kita Anonser kita lah ya Yaitu Ustaz Muhammad Taslimurahman LCMPD Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah luar biasa Ami nerfos nih Karena pernah nge-dapat langsung dengan seorang Ustaz nih Hari ini nih sahabat Ravada Karena topik hari ini luar biasa juga nih Ustaz ya Dan mungkin sebelum kita masuk ke topik Kita kenalan dulu nih dengan naro super kita Tapi sepertinya para mahasiswa Uinata Sari Banjarmasin Udah kenal nih dengan Ustaz Taslimurahman nih Luar biasa karena beliau Katanya nih ya sahabat Ravada Dan kalo gak salah nih ya Ustaz mohon koreksi kalo saya salah ya Dari tahun 2019 Ustaz udah menjadi dosen UPD Uinata Sari tepatnya pembelajaran bahasa Arab 2015 2015 ya kan salah Oke 2019 itu dosen Ravada Tepatnya di Prodi Eh bukan Prodi Mata kuliah Farahib ya Ustaz ya Nah itu luar biasa ya sahabat Ravada Dan kerabat beliau jadi dosen UPD gitu ya Ataupun juga diamanahi sebagai dosen fakultas Tarbi Karena track reportnya ini luar biasa juga loh sahabat Ravada Dimulai dari masuk ponpes Alvalah Banjarbaru Kemudian disana pastinya belajar bahasa Arab ya Ustaz ya Apalagi untuk ponpes ini sendiri kan wajib banget katanya pakai bahasa Arab atau enggak bahasa Inggris Betul nggak Ustaz kalaunya sekarang iya kalaunya dulu zaman kami itu belum 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 diterapkan untuk percakapan jadi memang Alvalah ini kan Apa istilahnya kayak semi tradisional jadi kalau yang biasanya misalnya misalnya yang tradisional itu lebih mendepankan pemberacaan dan teman-teman kita Bukan di Alkalam, Bukan di Alhiwar, Bukan di sana Nah kami merasakan masa-masa itu kalau misalnya sudah berbeda Sekarang sudah ada kelas khusus berasa Inggris, ada kelas khusus berasa Arab Malah di masa kami dulu itu masih diusantren itu belum ada lagi Jadi memang umurni yang belajar di kelas Oke, tapi sedikit sayangnya pasti udah tahu juga dong Karena kan yang dibahas adalah kitab Oh iya, iya iya Belajar namu sorok juga nggak Ustaz di Alkalam? Masya Allah Ini anak-anak UIN tahu nggak sih namu sorok ya? Tahu Oke, dan berlanjut setelah dari PON PES Beliau mengikuti tes untuk masuk pergeruan tinggi Yakni, kalau nggak salah ini namanya Lipia ya Ustaz ya Kampus Cabang Universitas Imam Muhammad Ibn Su'ud Yang apa ya? Sentralnya itu di Riyad Arab Saudi Dan beliau lulus loh sahabat Rafa Adha Luar biasa Sudah habis dari PON PES Langsung ikut Lipia Kemudian langsung lulus Ya Dan katanya Setelah kan disitu ada tiga tahun dulu ya Ustaz ya Dua tahun bahasa gitu ya Satu tahun persiapan Dan beliau langsung diterima di Fakulta Syariahnya nih sahabat Rafa Adha Dan tanpa ada tes tes lagi katanya gitu Karena udah di apa ya Mumpas gitu nilainya waktu di satu tahun persiapan itu ya Ustaz Ya Masya Allah luar biasa Aduh dua tahun belajar bahasa Arab juga disana pastinya ya Nah jadi Jadi di Lipia itu ada tiga singkatan itu dulu kalau sudah ada perubahan Ada dua tahun atau semester itu namanya idat persiapan bahasa Jadi walaupun rumi pesantren mana atau kalau masuknya idat ini kita belajar bahasa Sehari ada lima jam bahasa Arab Masya Allah Dari jam-jam jam 12 siang selama dua tahun Kalau PB kan Kita PB kan setahun Setahun itu dari jam 6.40 sampai jam 8.20 Setahun Saya sering memberitahu mahasiswa tuh Ini setahun Dulu Empat semester Jadi ada dua tahun Kalau jadi semester 1 Semester 1 itu memang kita kayak belajar TK Jadi Para dosen itu Ingin membenarkan pola pembelajaran kita itu Dan sebenarnya Pola pembelajaran bahasa secara umum Karena kan seharusnya bahasa itu diawali dari istimah Mendengar dulu Lalu al kalam Berbicara ucapan gitu Nah lalu Kiro'ah membaca Lalu kita lalu menulis Nah Kalau Kalau Apa nih Anda secara pribadi Memang Jadi ada Ada yang terlewatkan Karena kan memang di kondok itu kan Langsung ke Kiro'ah membaca dan kita lalu menulis itu Sedangkan Dan Maharatul Kalam itu berbicara itu Terlewatkan Nah jadi Itu yang ingin disampaikan Memang kata Kata dosen kami itu Dari Sundan Sudan itu memakai bahasa Arab Oh Negaranya memakai bahasa Arab Jadi ada banyak Bahasa 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 Arab Berbicara entah mahasiswa atau teman lah saya tanya nah sarap itu pakai gresen dimana untuk dimana itu nah di tempat kita untuk yang maharatul kalam itu ruang lingkupnya tidak terlalu luas malah yang lebih banyak dimembaca atau dimenulis itu juga kan di win disitunya yang kalau alumni yang lebih terpakai itu bisa dikatakan kendala sih sebenarnya tapi dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang muslim kita juga setiap hari berbahasa Arab terutama di dalam sholat nah itu penting juga nih ya sahabat rafada baru kenalan dengan arah sumurnya aja kita udah dapat ilmu banyak ya dan tadi ya sahabat rafada terus kan kalau mau jadi dosen kita harus S2 dulu ya jadi setelah beliau menamatkan kuliahnya sebagai LC tapi di tahun yang sama di tahun yang sama ketika beliau masuk kuliah di tahun 2011 ya itu beliau apa ya bahasa anak muda jaman sekarang itu apa ya lupa deh intinya beliau juga selain di Arab Saudi juga masuk kuliah di UMJ Universitas Muhammadiyah Jakarta Masya Allah jadi kan Lipia itu adalah salah satu kampus cabang kan pusatnya di Riyad selain di Jakarta sebenarnya ada di kota-kota lain di dunia ada di Tokyo ada di Bukitian dan Murutangnya ada di Amerika juga kan gitu nah karena itu Lipia itu letaknya di Jakarta jadi kan walaupun itu kampusnya kampus Arab jadi dosen kami itu 90% orang di Muratengah Masya Allah oh jadi kuliahnya tetap di Indonesia di Jakarta di Jakarta cuma kurikulur, ijazah, dosen kami memang standar di Muratengah oh makanya LC semuanya yang tidak ada di kita disitu ada ada namanya utelah syafia atau ijazah syafia liburan musim panas Masya Allah itu namun dosennya tidak ada walaupun Jakarta lagi banjir tetap liburan musim panas namanya jadi di Lipia itu kuliahnya itu kayak sekolah jam 7 sampai jumlah 12 teng jam 7 sampai jumlah 12 teng itu jam kuliahnya seperti itu setelah jam 12 itu apa itu sekarang? setelah jam 12 masing-masing ada yang hajar ada yang mungkin tidur ada yang menambah ilmu ada yang menikmati Jakarta macam-macam nah karena harinya itu harinya itu apa namanya nih konsisten dari Senin sampai Jumat jadi kami kekuliahnya cuma lima hari jadi di Lipia itu liburan ada di Indonesia libur liburan yang ada di Arab Saudi kami juga libur double berarti ya? double kami liburnya liburnya double itu dan kami kan biasiswa juga Masya Allah jadi misalnya di Arab Saudi hari kemerdekaan kami libur ranjang luar rumah sakit kami libur padahal gak ada sakit padahal kami tidak tahu siapa iya betul Masya Allah nah karena itu stabil di Lipia itu waktu kami dulu untuk S1 cuma satu fakultas syariah jadi di kampus itu akan bertanya kamu fakultas mana ya tidak ada karena cuma satu fakultas syariah dulu itu kalau sekarang sudah ada tiga ada sastra ada ekonomi Islam dengan syariah ambil dulu fakultas syariah apa nih jurusan perbandingan cuma itu satu nah karena itu syariah sedangkan orang tua Tuhan ingin ada pendidikan makanya ambil kuliah lagi kuliah sore di UMJ itu kebetulan ada yang weekend Jumat Sabtu Minggu jadi saya waktu di Jakarta kuliah Senin sampai Minggu setiap hari ya setiap hari kuliahnya dari Senin sampai dengan Minggu kuliah tapi dapat gelar dua juga ya kebetulan waktu itu misudahnya selisih seminggu lah kebetulan waduh itu berarti rame banget keluarga satu minggu di Jakarta juga nih kayaknya di Jakarta gantian sebenarnya gantian belum lagi S2-nya S2-nya ternyata Ustadz ngambil di UIN atas hari sempet satu semester di Jakarta sempet satu semester di Jakarta cuma karena klitian sudah selesai mikir-mikirnya lebih baik pulang sini sebenarnya sudah dapat kontrakerja di sana terus pikir-pikir kayaknya lebih baik pulang karena kakak-kakak kelas dulu kalau kerja di Jakarta itu susah untuk pulang sudah menikmati hidup pulang karena kerinduan terhadap karena kelahiran juga jadi di UIN ini bukan masuk dari pertama cuma istilahnya transfer alhamdulillah lulus lulus juga di tahun 2019 dan langsung diamanahi untuk menjadi dosen di UPB dan di fakultas tarbiah juga masya Allah luar biasa masih kuliah masih kuliah lagi kuliah lagi S3 di di sini juga masya Allah di ilmu syariah balik lagi ke S1 nya luar biasa dan mudah-mudahan kita doakan lancar S3 nya amin dan pastinya beliau ini pun juga apa ya aktif di bidang dakwah juga nih ya Ustaz bahkan sampai di tahun 2021 baru aja nih belum sampai satu tahun berarti ya karena di Agustus 2021 beliau ternyata dianggap menjadi ketua ikatan daging banjang masing dan ketua kumpulan daging muda kalsan wow luar biasa itu anggotanya semuanya dari sebenarnya tidak sesuai sesuai apa namanya kehadiran masing-masing misalnya bagian IT desain itu yang tidak perlu yang usat-usat banget lah ada perhatian di bidang dakwah jalur dampaknya melalui teknologi sama seperti Ravada juga jadi persoalan di lapangan itu yang memang ini harus kita konsultat harus bersinergi jadi memang banyak pusat-pusat yang mempunyai yang bagus tapi tidak ada tenaga IT-nya itu jadi publikasinya kurang juga publikasinya kurang kalau kita buka tiktok hari ini tiktok buka isinya banyak negatif biasa atau apa seperti itu itu karena kekurangan dari kita untuk mempublikasikan hal-hal yang baik itu mungkin karena mindset orang kita juga ketika ada satu wadah yang buruk ibaratnya itu harus tinggalkan jangan diperhatikan padahal justru hal yang buruk itu bisa menjadi wadah dakwah kita yang buruk itu bisa kita masuki kita dakwahi dan mudah-mudahan dengan adanya kita bisa menjadi lebih baik lagi stigmanya gitu wow luar biasa baru perkenalan aja kita sudah membahas banyak tapi nanti kita bakalan dengerin juga pembahasan mengenai tema kita yakni tema kita pada hari ini adalah memahami Al-Quran melalui pendekatan linguistik kalau yang sudah dari perkenalan tadi kan kayaknya udah apa ya menggambarkan banget nih ya sahabat Ravada narasumber kita ini udah umur di banget di bidangnya ya makanya nih jangan kemana-mana nih sahabat Ravada karena sehabis jeda kita bakalan balik lagi dan membahas tema kita pada hari ini so keep stay tune on on sahabat main sahabat FM Ravada balik lagi 107.7 FM Ravada bareng Ami dalam program BBR belajar bareng Ravada semakin kamu ketol semakin kamu tau dan penegar sahabat Ravada kita sudah berada di segmen kedua kali ini kita bakalan masuk ke pembahasan tema buat kalian yang mau tanya-tanya langsung aja ke media sosial kita di Instagram at Ravada Atau di Facebook kita Ravada Wint Atasari dan official whatsapp kita di 0851 6319 4219 atau buat kalian nih yang lagi nonton live Instagram kita di at Ravada Wint langsung aja tulis di kolom komentar pertanyaan kalian deh mumpung ada 6 sumbernya disini langsung ya sahabat Ravada udah deh tanya-tanya aja langsung ya kita tunggu dan kali ini seperti tema kita nih Ustadz ya memahami Al-Quran melalui pendekatan linguistik wow mungkin kalau bagi apa ya orang awam mungkin agak sedikit berat ya tapi bagi anak-anak mahasiswa ini sudah kayak pembahasan diskusi sehari-hari dan sebagaimana kita tahu juga sebagai orang muslim kan kita pasti udah tahu ya sungguh amat sangat penting waduh itu sungguh amat sangat penting ya udah dikasih garis bawah dikasih bold juga ya sahabat Ravada caps lock artinya penting banget ya sahabat Ravada untuk kita memahami Al-Quran beserta isinya terus kan seperti yang dikatakan orang ikro itu bukan cuman membaca aja tapi membaca beserta isinya memahami maknanya agar kita mudah untuk mengamalkannya nih sahabat Ravada cuman karena apa ya sebagaimana kita tahu juga kan Al-Quran ini berbahasa Arab dan kodarullah kita dilahirkan di bumi Nusantara Indonesia yang mana berbahasa Indonesia terus ada yang bahasa Banjar Jawa Dayak Madura dan lain sebagainya jadi bahasa Arab itu istilahnya kayak bahasa asing untuk kita nah terus bagaimana nih untuk kita gitu ya agar bisa memahami Al-Quran ini sendiri sedangkan dia berbahasa asing untuk diri kita sebagai orang Indonesia gitu itu satu terus yang kedua nih ya kita sering juga nih ya selamat Ravada mendengarkan murad tal atau mungkin juga ketika sholat kita mendengarkan imam-imam besar masjid kayak masjid di makam misalnya gitu ya masjid Nabawi beliau ketika membaca ayat-ayat Al-Quran terutama di saat sholat ada yang sampai terseduh-sedan gitu karena mereka memahami makna isi ataupun cerita yang ada di dalamnya terus kita juga pernah melihat cerita-cerita para mu'alaf ketika pertama kali membaca Al-Quran dan ternyata itu sampai sentuh dalam hatinya gitu dan membuat dia tidak bisa menahan air mata gitu untuk menetes dan itu sungguh sangat luar biasa dan kok bisa sedangkan kita orang Indonesia mungkin ada beberapa kali yang sudah tamat membaca Al-Quran tapi kok membaca Al-Quran ketika berinteraksi dengan Al-Quran tidak sebegitunya gitu nah mungkin nanti bakalan ini salah satu salah dua pertanyaan kita pertanyaan awal kita di pembahasan segmen kali ini yang mungkin nanti bisa nih Ustaz dijelaskan ataupun juga dijawab pertanyaan dari sahabat Al-Quran ini silahkan Ustaz mungkin paling penting dari Al-Quran ini adalah kenapa jadi pemakai bahasa Arab karena dari semua bahasa yang ada yang bisa memadahi kalam Allah yang bahasa yang mampu menerjemahkan bahasa Tuhan bahasa Indonesia itu kosa katanya terbatas dan bahasa puno yang masih ada hari ini bahasa Arab salah satu yang pakai bahasa Arab yang paling awal itu Nabi Yudh alaihissalam kaumnya kan kaum itu bisa diplom beberapa ribu tahun sampai hari ini masih ada artinya kualitas bahasa Arab itu memang sudah teruji Al-Quran itu kan diturunkan di masa dimana sastra Arab lagi masa puncak-puncaknya kalau teman-teman yang belajar sastra Arab tahu bahwasannya yang al-asruhqoblal islam maksud masa-masa sebelum Nabi Dutus itu adalah masa-masa lagi keindahan sastra Arab jadi ada istrinya serba serba muallakot fil ka'bah jadi ada namanya pasar uqad itu pasar jadi setiap tahun itu festival bahasa bikin puisi apalah seperti itu festival bahasa yang paling bagus kan dulu tidak ada radio tidak ada media cita atau apa jadi karya itu terbaik bisa diketahui oleh semua orang ya digantung di ka'bah yang terbaik tahun ini mendepan yang lagi di masa itu setiap Nabi itu ada memiliki mu'jizad 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 terbesar Nabi Muhammad di Al-Quran dan Al-Quran itulah bisa mengalahkan semua keindahan bahasa yang dimiliki ahli-ahli bahasa atau sasaran-sasaran di masa itu 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 kenapa jadi bahasa Arab kenapa jadi Al-Quran itu itu dulu nah kalau kita nikmati bahasanya nikmati Al-Quran dengan sisi bahasa Arab kita akan mendapatkan keindahan keindahan di dalam Al-Quran itu apalagi ketika menyusunkan ayat-ayatnya misalnya di surah Al-Fatihah saja karena Al-Fatihah itu kalau dari sisi Fikih mungkin silap apakah Bismillah itu masuk ayat atau tidak itu masuk lah Bismillah kan dengan mengikutan Allah Allah itu isim nah ketika sifat Allah ada Ar-Rahman Ar-Rahim ayat berikutnya Rabbil Alamin lalu yang berikutnya lagi Malik Yaawidin ketika menggambarkan Allah itu apa siapa maksudnya Allah itu Tuhan yang bagaimana yang Ar-Rahman yang Ar-Rahim yang Rabbil Alamin lalu yang Malik Yaawidin itu ketika mensifatkan Allah subhanahu wa ta'ala sudah nah ketika ketika sudah selesai menyebutkan sifat Allah lalu apa nih yang harus dilakukan ternyata kita di Al-Fatih itu disuruh berdoa memastikan diri siapa posisi Arno siapa kita posisi kita iya dan doanya iya kak Nestein kepada kamu kepada engkau kami menyembah kami meminta nah kalau yang di ini kita otak atik jadi dalam Naho Naho itu kan ilmu gramatika besar jadi mau belajar besar Arab itu masih terlalu umum karena ilmu besar itu banyak tadi kan sudah sebutkan ada Namo ada Sorok ada Luwak nya nanti ada Balawah ada Arut nya gitu di Balawah itu juga ada ilmu bayan ilmu badhe cabang cabang nya juga nah iya kan nakbut iya kak itu kalau ini ilmu sarap adalah kurbi atau objek objek nakbudu nakbudu itu fi'il dan fa'il predikat dan subjek predikatnya nakbud menyembah subjeknya itu nano kami itu kan fi'il nya lah nah sebenarnya kalau dari susunan bahasa Arab biasa nakbudu kak kami menyembah kau itu bisa kami menyembah kau itu bisa sebenarnya susunan bahasa Arab tapi ketika maf'ul bih itu ditaruh di depan taruh di depan maka maka itu merupakan di taksis pengkhususan makanya kalau kita baca terjemahan terjemahan hanya kepadamu artinya Allah itu satu-satunya yang disembah kadang teman-teman itu mencontohkan ini aku mencintai kamu nah itu berarti itu ada yang lain nah ketika objeknya itu di taksis diletakkan di depan itu berarti tidak ada yang lain nah itu yang iya kak nambut wah iya kak ngestain nah itu doa per nambut kami menyembah dan kami minta pertolongan lalu permintaannya apa yang tadi istilahnya permulaan awal mau minta tolong nih tanya itu mintanya apa sebenarnya ini salah satu permintaan yang untuk di dunia dan di akhirat ihdinas seorang tol nuskaqin minta jalan yang lurus gitu yang lurus dan jalannya lurus disini jelas itu bukan dimaknai secara apa namanya yang lurus jalan bukan ini jelas jalan hidup kita itu bagaimana nah dan diperincikan lagi jadi beberapa ulama itu memang matakan ketika yang minta doa tuh rinci rinci atau cita-cita rinci misalnya ingin jadi penyiar radio rapada ingin menjadi dosen KPI ada supaya dikabulkannya lebih mudah kadang ketika ngajar apalagi yang semisal satu yang PB ada secara berbeda suka memberikan mimpi-mimpi banyak-banyak memimpi jadi ketika kita memimpi apalagi dikosto kita tulis itu sedikit sedikit bisa dikabulkan dengan Al-Qa'ala ada mungkin setiap pribadi sudah memimpikan ada list-list-list oh ini kayak berhasil kayak dimudahkan jalan doa yang tadi di ini bahasa Al-Quran minta jalan yang lurus jalan yang lurus itu yang bagaimana jalan yang yang engkau beri nikmat itu jalan yang lurusnya itu jalan yang lurus bukan yang khairil maudu bukan jalan yang engkau benci bukan juga yang sesat nah yang benci itu ditafsirkan oleh para ulama yahud jadi Al-Quran itu adalah dasarani itu minta doanya lebih spesifik lagi iya itu dan ternyata ketika di Al-Fatihah itu kita berdoa minta petunjuk minta petunjuk kan kita ketika minta petunjuk kayak mau kesini misalnya dimana studio radio ada yang menunjukkan nah lalu siapa yang menunjukkan kita di dunia ini nah langsung di sebelahnya itu di awal Al-Baqarah itu Zalikal Kitab Al-Quran itulah Zalikal Kitab Al-Kitab itu pakai Aliflam 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 Alifatulah itu sudah dikenal maksud Al-Kitab di sini Al-Quran Zalikal Kitab Al-Raib Bafi ujungnya nah ini tadi kan Ihdina Surat Al-Mustakim minta petunjuk asal katanya Ihdina Ihdina ini adalah Al-Hadiyu petunjuk kata dasarnya nah lalu ditutup di ayat yang kedua Surat Al-Baqarah itu Zalikal Kitab Al-Raib Bafi Udallil Muntakim nah maka ketika kita minta petunjuk jalan yang lurus apa itu Al-Quran inilah ternyata jalan yang lurus nah ketika apa Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana kita mau mencari petunjuk berdoa supaya dapat jalan yang lurus ya Allah Ta'ala mengucapkan dengan bahasa yang seperti itu keindahan bahasa itu Udallil Muntakim nanti di di ayat yang lain yang apa nih sesudah ayat puasa itu yang apa nih Syahr Ramadan yang lagi Unzlafi'il Quran Hudalil Nas itu pakai Hudalil Nas jadi Al-Quran itu Hudalil Muntakim petunjuk bagi orang bertakwa juga Hudalil Nas petunjuk manusia gitu jadi tidak spesifik hanya kepada orang yang bertakwa tidak jadi diutus dengan semua rahmatan dilalami makanya ketika ada satu tema di ayat ini misalnya Al-Quran sudah menyampaikan nanti di surah lain menyampaikan lagi itu bisa dengan gaya bahasa yang berbeda kan misalnya salah satu kisah Nabi paling banyak di Al-Quran itu kayak kisah Nabi Adam Nabi Musa nah bisa diperhatikan kisah Nabi Adam misalnya di surah Al-Baqarah nanti di surah yang lain itu bisa berbeda-beda cara pengungkap pengungkap Al-Quran salah satu ilmunya yang tentang kalau tentang itu di usul tafsir kalau yang spesifik yang itu tadi nah kalau yang Inan Bahasa di Bandar Wah tadi nah ini tentu tentu untuk kita bisa menikmati dari Bahasa Arab langsung dalam belajar Bahasa Arab Alhamdulillah kita kan di Winsudara PMP iya barusan tadi kalau tadi Alhamdulillah Pak tidak PMP lagi Bawang song padahal itu disitulah jalan kita ya lagi mahasiswa Uwin untuk bisa lebih mau memahami lagi bahasa Al-Quran itu itu tadi dulu keindahan Bahasa Al-Quran lalu kenapa dengan Bahasa Arab karena Bahasa Arab ini memang teruji koskatannya itu banyak dan itu bisa itu yang bisa mencakup keindahan Bahasa Al-Quran itu Bahasa Arab jadi Al-Quran memakai Bahasa Arab dan Al-Quran menjaga Bahasa Arab itu tidak berubah Bahasa Arab itu standarnya tetap ada sampai hari ini nah Bahasa kan Bahasa asing itu bagaimana jadi kalau kita melihat hari ini hari ini hari ini peluang kita bisa Bahasa Arab lihai Bahasa Arab ahli Bahasa Arab itu sebenarnya sama dengan orang-orang Arab sebenarnya itu asal kita belajar dengan baik dan benar ada kemauan karena ini ketika kami kuliah kebetulan kami kuliah itu di kelas itu ada orang Perancis keturunan Al-Jazair Al-Jazair itu langsung negara Arab ya dia belajar bahasa juga walaupun asli orang Arab dia belajar bahasa Arab juga dan ketika pelajaran Ahok kayaknya yang kami yang dari pesantren kayaknya itu ilmunya lebih rendah daripada kami secara pemahaman kalian oh sama aja ternyata nah itu jadi kebisaan untuk bahasa Arab itu peluang kita sama sebenarnya asal belajar nah cuma kadang itu ada yang melanggap besar sulit banyak ini ngopronatnya rumusnya ini banyak ya kan pertama terdentuk keperluan lalu yang penting juga adalah sugesti 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 kalaunya sulit ini itu jelas semua sulit semua sulit cuma paling tidak menyenangkan istilahnya kata yang dipilih sini kita bisa menikmati Al-Qur'an dan menikmati belajar bahasa Arab itu dan promosinya makanya teman-teman itu bikin Arafah di di 45 setengah itu ini untuk belajar bahasa Arab weekend satu minggu satu minggu programnya terus jalan tahun tahun kemarin ada yang siswa SMA ikut program itu lulus timur tengah Mesir sekarang kita jadi kami berusaha menyederhanakan pembelajaran bahasa Arab supaya lebih jalan karena secara pribadi belajar di pondok 7 tahun lalu di kuliah jadi di libya itu kuliah 7 tahun di windi berapa tahun di libya itu kuliah 7 tahun bila lancar belum lancar ya jadi ada 14 tahun jadi kami kami para pengajar berusaha untuk menyederhanakan pembelajaran itu agar bisa dinikmati supaya supaya misalnya karena kalau bicara peluang ya peluang kita sama sebenarnya teman-teman kita juga sama karaman banyak kan maksudnya ulama-ulama Indonesia yang menulis kita pakai bahasa Arab juga banyak mahasiswa Indonesia juga yang kuliah di Arab ketika menulis tesis disertasi ya pakai bahasa Arab juga di WNN Tersaria sendiri pun ada program khusus yang kalau jadi lulus harus membuat skripsi dalam bentuk bahasa Arab atau bahasa Inggris artinya dimanapun berada kita asal belajar peluang itu tetap ada kalau UIN sendiri barusan di UIN ada tes Timur Tengah Komalko di UPB untuk Kalimantan itu di UIN untuk Kalimantan jadi Kalimantan letak tes Timur Tengah untuk yang di Kalimantan tidak mengadakan ke sini Kalimantan tidak juga Kalimantan mudah kan berarti ya untuk kita khusus yang terdepan lah untuk masyarakat ini adalah kemauan belajar analoginya seperti ini ketika ada mobil mogok mobil mogok bagaimana untuk bisa jalan didorongan dari belakang nah walaupun yang mendorong itu orangnya 100 tapi kalau yang di dalam mobil nginjak rem tidak bisa rem kaki dan rem tangan itu yang istilahnya kemauan dari dalam diri sendiri jadi paling tidak ada dua hal kemauan keterpaksaan mungkin sebagian teman-teman yang masih di UPB merasa terpaksa sempat memadar masih mabat itu banyak berarti kasusnya ya Pak ya itu sebenarnya jadi bahasanya itu kalau sudah atau tidak sudah jelas kita harus bisa menikmati bagaimana bagaimana bahasa Al-Quran itu menggambarkan Allah Ta'ala itu Al-Rahim Al-Rahman Al-Rahim Robil Alamin Maricah Uditi belum lagi kalau kita bahas yang Robil Alamin Rob Tuhan pemilik Al-Alamin itu pakai siwat jamak jamak plural artinya di dunia ini bukan hanya ada satu alam ada alam-alam yang lain oh multi universe ya betul yang kita tahu kan alam dunia bisa terlihat yang pasti juga alam-rahim yang kita yang kini ada sebelum alam-rahim itu ada namanya alam-roh dalam hadis nabi itu kan alat arwah junur dan hujan nada roh-roh itu sudah pernah berkembut jadi bisa jadi sebelum kita bertemu di alam-roh kita ada ketemu tapi alam-roh orang belum tahu maksudnya di alam-roh itu kayak pernah ketemu di dunia bisa ketemu lagi makanya kadang ada kita ketemu teman baru bertemu ada hemistrinya yang langsung dapat ini di alam-roh sudah akrab makanya ada di majelis talim atau apa mudah-mudahan tidak akan kita ketemu lagi karena ada keterkaitan makanya kita banyak memikul teman dan soleh nah itu yang tadi belajar besar jadi kalau kita di wint fasilitas itu terbuka dengan kita yang mau atau tidak karena ini kan persoalan kontipasi nah kalau bisa dipakai untuk apa sulit menggambarkan ketika kita membaca Al-Quran dan kita langsung memahami dari teks aslinya keindahannya makanya tadi kan imam sampai mengangis sampai bagaimana ketika Al-Quran menggambarkan itu di surah lahab itu kan tabat 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 itu celaka tapi yang digambarkan celaka disini tabat itu fihil fahilnya adalah iada tangan yang diungkapkan itu tangan kenapa jadi tangan padahal celaka itu seluruh tubuh karena tangan itu perwakilan dari sebuah aktivitas kekuasaan itu penggambaran jadi menyebutkan sebagian semuanya sama kayak farkaum arraqin ruku ulang sama ruku bukan hanya ruku aja tapi kan maksudnya sholat istilahnya seperti itu yang aktif beribadah rajin ibadahnya begitu ya begitu indahnya bahasa Al-Quran itu ya mereka bukan mereka Al-Quran atau Umur Ta'ala itu melalui kalungnya menyinggung seseorang tidak secara langsung tapi melalui ibaratnya itu apa ya bahasa sibirannya itu halus sekali tapi ngena gitu masya Allah apalagi kalau kita lihat di Al-Quran itu apa namanya kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran salah satu kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran itu banyak jadi kalau kita klasifikasikan di dalam Al-Quran itu kisah-kisah itu ada ada tiga macam ada tiga tipe satu kisah Nabi-Nabi terimanya yang kedua kisah orang-orang soleh tapi bukan Nabi seperti yang mengopatkan kisah-kisah itu bagaimana Al-Quran itu menggambarkan kisah itu yang mengopatkan itu tidak mementingkan nama tapi yang penting kisahnya di surah Yusuf surah Yusuf itu yang keluar nama cuma dua Nabi Yusuf dan Nabi Yaakob saudara Nabi Yusuf siapa tidak ada yang tahu ya terus yang punya amin Yahudi itu dari mana itu dari tafsir tidak ada Al-Quran Zulaikho itu bukan bukan dari Al-Quran tapi dari tafsir sedangkan di Al-Quran itu menyebutkan Imratul Aziz istri menteri itu makanya kalau ada pembahasan khilaf tentang nama Zulaikho ya karena memang itu tafsir ulama kan karena di dalam Al-Quran sendiri memang tidak disebutkan namanya tapi hanya disebutkan jabatannya kalau kita lihat di surah Yusuf itu dulu bagaimana keindahan bahasa Al-Quran ini kita menggambarkan cerita ini di ayat keempat itu Nabi Yusuf mengawali kisah beliau ini dengan mimpi ya abad abad itu panggilan kesayangan kalau abdi panggilan biasa abad itu yang kayak kesayangan banget gitu ya kayak apa sih panggilan sahabat rapada dengan ayamnya mungkin ya gitu ya lanjut ya nah ya abad ini ro'ay itu ahada asya rohkaban wassyamsa warqamara itu bisa gini melihat itu kan mimpi melihat ada bintang matahari dan bulan jujur Nabi Yaqub tahu tafsirannya tapi di surah itu maksudnya di ayat itu di ayat limanya itu tidak disebutkan maknanya tapi ternyata Nabi Yaqub lata susu ya lata susu ya lata 100 bisa di surah 100 itu kan mimpinya di ayat 4 kisah mimpinya di ayat 100 itu jawabannya waktu Nabi Yaqub kembali bertemu dengan Nabi Yaqub posisinya adalah Nabi Yaqub sudah jadi pembesar Mesir Nabi Yaqub ini memang dijemput untuk ikut bersama tinggal di istana kan kata Nabi Yaqub ini ternyata tafsir mimpi dahulu itu ayah Allah Ta'ala sudah menjadikannya hak kenyataan menggambarkan alur hidup perjalanan Nabi Yusuf sebenarnya itu perjalanan hidup manusia karena kadang lagi naik lagi turun makanya sebuah menggambakan kehidupan itu seperti roda yang berputar Nabi Yusuf sepertinya juga indah anggap lagi grafiknya lagi naik lagi bersama orang tua di sayang-sayang tapi ternyata masuk pas umur dibuang itu lagi masalah tapi ternyata itulah awal kesuksesan beliau di jemput di bawah kafila di Mesir dikira jadi muda ternyata jadi anak angkat karena kebanyakan angkat beliau ternyata sudah enak jadi anak angkat ternyata disitu awal belum di fitnah lagi dan masuk penjara turun lagi nih grafiknya dan ternyata juga pas di dalam penjara itu kan Nabi Yusuf disitu awal karya beliau jadi menteri karena bisa menafsir menafsirkan mimpi dan ketika menyebut ketika para ahli nuju istana tidak bisa menafsirkan mimpi itu bahasa itu bahasa Al-Qur'an itu bahasa Al-Qur'an itu Al-Qur'an itu Al-Qur'an itu Al-Qur'an itu artinya adalah buah tidur buah tidur aja buah tidurnya tidak ada maknanya apapun tapi ternyata ketika itu yang mungkin sebagian sering kita dengar ya tapi itu mimpi itu gak ada kalau kita tidur aja padahal ada topside nya nah makanya kalau kita lihat di surah Yusuf secara lengkap itu bagaimana Al-Qur'an itu apa namanya mimpi itu mungkin bagi kita tidur tidur jadi kan gureng kita tidur lalu kita mimpi itu mimpi itu kayak yaa meramaikan hidup tapi di surah Yusuf ini bagaimana Allah Ta'ala menggambarkan dengan bahasa Al-Qur'an itu bahwasannya mimpi itu adalah sebuah tanda sebuah tanda tanda pertama kan mimpinya itu ketika Nabi Yusuf mimpi melihat 11 bintang matahari itu lalu mimpi apalagi mimpi yang itu pegawai istana yang masuk penjara kan yang satu mimpi yang satu mimpi mengantarkan minuman yang satu mimpi makanannya di makan burung kalau itu yang salah satu bakal naik jabatan salah satunya di rumah lalu mimpi yang ketiga kan mimpi raja yang sababakoro latin simanin tak puluh nasadun ijaf wasabaksum mulatin khudrim 7 sapi kurus mimpi yang ketiga dan ternyata mimpi raja tadi itu awal kesuksesan Nabi Yusuf menjadi salah satu memisar itu bagaimana orang merealisasikan mimpi-mimpi yang ada jadi mimpi itu bagian dari hidup dan mimpi itu merupakan salah satu salah satu hal yang bisa diperhatikan bagaimana bahasa Al-Quran itu jelas tadi dengan bahasa Arab mengungkapkannya tadi kita bisa lihat bagaimana di pengungkap bahasa mimpi waktu di ayat keempat tadi lalu bahasa mimpi waktu Nabi Yusuf di penjara dan bahasa mimpi ketika Nabi Yusuf berhadapan namanya raja masalah mimpi ini ya sahabat Rafadar sebenarnya bukan cuma di dalam Al-Quran dan itu sudah dibuktikan secara psikologi juga bahwa mimpi itu pun juga ada maknanya dalam hidupan kita sehari-hari itu luar biasa loh rahasia Al-Quran itu yang sudah banyak terbukti juga di kehidupan nyata dan sekarang ada lagi pertanyaan tadi sudah ada disebutkan juga seperti pertanyaan di awal sebenarnya kita ini punya kesempatan untuk belajar Al-Quran sama seperti orang Arabnya sendiri mungkin sama seperti orang Indonesia belajar lagi bahasa Indonesia padahal dia hidup di Indonesia tapi belajar lagi bahasa Indonesia supaya apa supaya lebih bisa memahami bahasa Indonesia itu sama juga mungkin seperti bahasa Arab jadi kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk bisa belajar dan memahami bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran sekarang bagaimana caranya agar kita bisa menikmati ketika interaksi langsung dengan Al-Quran tapi nanti dulu Ustaz jangan dijawab kita jeda dulu sebentar sahabat Arab dan jangan kemana-mana tetap stay terus di 107.7 FM Arab di 107.7 FM Arab masih barengan Ami dan juga Ustaz kasih kita membahas mengenai bagaimana caranya memahami Al-Quran melalui linguistik pendekatan linguistik atau bahasa sebelum jeda tadi sudah Ami tanyakan kepada Ustaz gimana kita kan setiap hari ini pasti berinteraksi terus dengan Al-Quran baik itu di dalam sholat ataupun ketika kita membaca Al-Quran bagaimana caranya ketika kita membaca bukan cuma membaca tapi bisa langsung memahami dan benar-benar bisa dekat dengan Al-Quran gimana caranya tentu untuk kita bisa memahami Al-Quran dengan belajar yang paling penting itu belajar bahasa Arab setelah belajar bahasa Arab dengan berbagai macam cabak-cabaknya belajar tafsir itu tafsir dan tafsir sendiri itu ada yang tafsir yang lebih khusus ke bagian linguistik yang paling dasar itu atau paling banyak itu kayak tafsir jala lain karena memang dan pendekatannya linguistik ada juga Rahul Ma'ani ada tafsir Al-Qasyaq Imam Zamaqsyari itu kebahasaan ada juga Al-Bahrul Wahid yang lebih kebahasaan jadi kalau kita ingin menikmati Al-Quran itu dengan bahasa Arab dan tafsirnya walaupun sekarang itu sudah ada terjemahnya terjemah sudah banyak tafsir terjemah sudah banyak tapi tetap apalagi bagian masing-masing mahasiswa masih muda waktu belajar masih banyak itu ya jangan disiasiakan belajar bahasa Arab ini sehingga bisa menikmati bagiannya ulama itu menganalisa Al-Quran dari sisi kebahasaan indahnya itu belum lagi yang tafsir-tafsir kontemporer yang ulama-ulama entah itu ulama luar atau ulama kita di Indonesia ketika menafsirkan Al-Quran nah ini ini yang mungkin tidak terpikir atau terdapatkan tidak mau tidak mau mempelajarinya karena Al-Quran itu hari ini misalnya kita baca hari ini kita baca ayat 1 sampai 10 misalnya besok kita baca lagi ayat yang sama bisa jadi kita menemukan hal yang berbeda bahkan misalnya setiap pekan kita membaca ayat yang sama bisa jadi itu beda yang kita dapatkan entah itu feel-nya atau kikmah-nya itu ya Ustaz karena memang Al-Quran dan bahasa Arab itu memang yes loh likur li makarin wa zaman itu cocok untuk setiap masa dan tempat juga umat iya umat maunya cocok untuk semuanya apalagi kan apa di Al-Quran itu yang masalah keilmuan yang sekarang-seam itu sudah benar ditemukan untuk nah ini juga menambah Al-Quran ini bukan hanya sekadar kita suci biasa tetapi juga diselaras dengan keilmuan sekarang keilmuan konsep oras sekarang nah itu itu yang jadi bahasa Arab itu dikuatkan namun yang kedua tafsir itu tafsir karena kalaunya hanya bahasa Arab tanpa tafsir nanti mungkin bisa juga salah kita yang masih awal masih awal belajar bahasa Arab kemudian berusaha menafsirkan sendiri ayat Al-Quran tersesat jadi harus tetap merujuk pada kitab tafsir para ulama yang sudah ada jadi kalau boleh tahu untuk kitab tafsir ini tadi ada beberapa ada yang kontemporer misalnya kalau buat kita yang pemula yang masih ingin segalami ayat-ayat Al-Quran memahami tafsir al-Quran kira-kira rujukan dari Ustaz yang harus kita baca pertama itu tafsirnya dari siapa dulu kan atanya ada juga yang bilang jangan ke kontemporer dulu karena itu terlalu modern jadi harus yang dulu-dulu gimana Ustaz yang paling mendasar memang dan paling mudah tidak berbelit-belit tafsir jala lain jala lain karena itu ringkas padat berisi seperti itu itu yang di apalagi dibahasnya berdasarkan kata per kata jadi itu lebih mudah walaupun mungkin ada yang yang terperinci itu tidak dijelaskan secara luas karena kan memang yang dasarnya itu yang dipakai itu yang dasar nah kalaunya yang kontemporer ya apa nih kita tafsirnya kontemporer tapi rasa klasik nah oh ada gitu ya itu kayak kopi ya ada kopi klasik sama kopi mix gitu ya nah itu kayak kitab tafsir Syekh alias Sobuni Sofatut Tafasir itu beliau ya hidup di masa sekarang mampu sudah meninggal cuma maksudnya yang kontemporer tapi beliau mengambil rujukan-rujukan ulama-ulama klasik seperti itu yang disesuaikan dengan yang sekarang itu yang untuk bahasa Arabnya nah itu yang bisa lah itu bahasanya juga sederhana juga maksudnya yang disonok kita pasir dan jangan lupa juga karangan ulama Indonesia jangan dilupakan juga untuk diketahui lah walaupun mungkin tidak terlalu dasar juga kayak itu kita pahami para labid atau tafsir munir karangan syekh mawawir bentani nah itu juga itu kita tafsirnya ya lumayan sih tebalannya lumayan tebal lah dua jilid cuma penjelasannya itu termasuk ringkas lah ringkas mudah dipahami ya termasuk mudah bahasanya yang dipakai jadi kalau yang paling dasar selali tafsir ini apa ya tadi jilid lain untuk memenai biasanya di pesantren-pesantren memang itu yang dipakai untuk yang dasar tafsir jilid lain makanya sama yang diungkapkan kan kalau menaksirkan pakai jilid lain jangan pakai jilid lain karena saking banyaknya itu dipakai saking familiarnya lah saking famousnya ya kita masyurnya jilid lain Masya Allah luar biasa jadi itu tadi ya sahabat Ravada untuk bisa memahami ayat Al-Quran ya pelajari dulu bahasanya semua seperti kita untuk bisa berbahasa Indonesia ya pelajari dulu bahasa Indonesia jangan asal sekonyong-konyong berbahasa tapi gak tahu maknanya jadi setelah belajar bahasanya baru sedikit demi sedikit coba buka kitab tafsirnya supaya kita bisa lebih memahami dan mungkin juga kalau lebih ini lagi ya sahabat Ravada supaya lebih terarah lagi berusaha untuk berguru ya Ustaz ya jangan sendirian karena kata orang ada juga nih yang bilang kalau hanya belajar itu sendirian gurunya adalah syaitan betul gak tuh Ustaz? jadi ungkapan besarnya tuh menulai selahu syaitan menulai selahu syaitan syaitan syaitu huhu gitu nah ungkapan ini ini untuk yang mengkait guru spiritual kalau yang untuk bahasa maksudnya untuk menambah ilmu itu yang kita belajar sendiri yang memang harus disuruh kan tapi memang yang guru dasar tadi memang harus ada jadi misalnya ini kita kan belum bisa belajar tafsir sama sekali ya harus ada gurunya memang harus ada gurunya atau mengarahkan ya kalau yang kita di kampus kan jelas ada dosen lah betul cuma memang kalau kita konteksnya di kampus tidak hanya belajar di kelas belajar di luar kelas juga kita ada misi di kampus atau di pengajian atau apa yang disesuaikan disesuaikan yang kita inginkan seperti itu jadi ada khususan lah ya seperti itu jika ingin mengkaji tafsir itu sendiri istilahnya biar orang banjir itu belajar berduduk itu loh Ustadz oke dan tadi kan kita harus belajar bahasa Arabnya dulu kemudian untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa Arabnya inilah gitu Ustadz gimana ya terutama untuk mahasiswa win atas hari nih kan seperti kata Ustadz tadi ada yang bilang Alhamdulillah gak mau PP lagi gitu atau merasa terpaksa UPB gitu nah itu kan padahal harus ada apa ya kecintaan dulu dengan bahasa Arab agar dia mau belajar bahasa Arab dan lebih mudah lagi memahami Al-Quran gitu bagaimana untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap mahasiswa banyak sih caranya kan mungkin mas-masih gak ada memiliki cara cuma salah satunya adalah coba buka YouTube berdasar terserah aja klik apa judulnya tapi cari yang sederhana judul-judul yang sederhana judul-judul sederhana misalnya kayak tentang wudhu tentang sholat kalau yang sederhana tadi kan misalnya buka YouTube-nya nih kalau yang sederhana tadi biasanya ada yang versi kartun nah biasanya kalau yang untuk anak-anak bahasa dipakai bahasa sederhana itu yang insyaallah kalaunya mahasiswa pasti itu sudah familiar dengan pesak-pesak katanya oh ini oh ini bang walaupun mungkin kemampuan bahasa Arabnya pas-pasan tapi intilah tuh sudah bisa karena mufraga yang dipakai itu biasa yang biasa-biasa saja itu dulu untuk oh ternyata mudah bahasa Arab nah itu nah ketika itu sudah dapat maka jalan ke dulu itu adalah memaksa diri kita sendiri untuk selalu belajar selalu belajar karena nah kalau yang terpaksa ini memang jalan satu-satunya ya memang harus belajar terus karena kami itu kan kami itu kuliah kami itu kuliah untuk di India itu kan dari jam 7 sampai jam 12 itu bahasa Arab aja melulu dosennya marah pakai bahasa Arab lucunya pakai bahasa Arab kadang ada dosennya melucu kami tidak paham karena bahasa Arab jadi gak ada yang ketau beliau sendiri yang ketau gitu kan iya itu kadang ada ustadznya kisah sedih kami malah tidur kadang kan ustadznya mau cerita apa gak paham juga gitu ya maksudnya proses tapi kan keterpaksaannya itu kan karena dijalani setiap bertahun-tahun jadi dipaksa bisa sebagainya jadi kita suka lalu kita harus memaksa diri itu untuk bisa memaksa bisa dan memang kita harus terus belajar karena berapa banyak orang yang sudah belajar bahasa Arab lupa betul karena tidak terasa tidak akan interaksi padahal itu menjadi salah satu latihan untuk kita melatih public speaking lagi kok salah itu bahasa Arab kita juga gitu ya Masya Allah oke ustadz gak kerasa ini udah lewat juga waktunya nih mungkin kesimpulan dari ustadz baik itu pesan kesan atau closing statementnya untuk mahasiswa fakultas dakwan dan ilmu komunikasi khususnya mahasiswa ungin atas hari jadi kan salah satu mukjizat Al-Quran itu adalah keindahan bahasanya nah dan bahasa yang dipakai Al-Quran adalah bahasa Arab maka jalan pertama kita untuk bisa menikmati keindahan bahasa Al-Quran adalah dengan belajar bahasa Arab maka nikmatilah bahasa Arab dan harus selalu termotivasi dengan bahasa Arab buang jauh-jauh perasaan negatif dengan belajar bahasa Arab tapi nikmati dan jalani insyaallah kita akan ditunjukkan senanglah jalannya sehingga kita mungkin ada pada satu titik kita akan mendapatkan kecintaan dengan bahasa Arab mungkin itu maksudnya insyaallah luar biasa ya sekarang hari ini oke mendengar sahabat rafadu luar biasa banyak sekali yang sudah kita hadirkan hari ini dan banyak juga ilmu yang sudah kita gambarkan dari ustadz mengenai bagaimana cara kita memahami Al-Quran melalui pendekatan linguistik yang tentunya sudah banyak sekali kita tahu dan sudah masyuruh juga bahwa Al-Quran itu terkenal dengan keindahan bahasanya yaitu bahasa Arab yang mana itu sudah dijelaskan juga oleh ustadz tadi dan luar biasa ya sahabat rafadu perjumpaan kita harus terhenti disini padahal masih banyak lagi juga mungkin pertanyaan dari sahabat rafadu yang belum kita jawab ini masih banyak dan ternyata waktu kita sudah habis nah mungkin nanti nih bisa nanti part 2-nya gimana ustadz oke baiklah dan sahabat rafadu kemana-mana juga tetap stay tune di 107.7 FM karena kita masih banyak lagi program acara lainnya yang bakal kita hadirkan di 107.7 FM rafadu dan terima kasih kami ucapkan kepada ustadz khaslih murahman sudah hadir disini memberikan informasi pembelajaran bahkan juga motivasi kepada sahabat rafadu di luar sana benar-benar semakin banyak lagi orang yang mau dan juga apa ya belajar penuh gitu untuk bahasa Arab ini sehingga tentunya sebagai seorang muslim kita wajib ya harus bisa berbahasa Arab gitu karena bahasa Arab ini selalu kita baca setiap hari dalam kehidupan kita minimal 5 kali dalam sehari ya ustadz ya oke dan sahabat rafadu terima kasih juga untuk stay tune di 107.7 FM jangan kemana-mana juga tetap stay tune di 107.7 FM rafadu amin pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini acara betul banyak lagi acaranya ada program rafadu nyo